Debit air yang kian hari kian meningkat membuat beberapa wilayah di kota Jambi terendam air. Salah satu wilayah yang menjadi langganan banjir adalah Pulau Pandan. Sudah beberapa hari ini air mulai menggenangi halaman warga hingga setinggi lutut orang dewasa. Tak mau terlalu mempermasalahkan banjir, kondisi saat ini malah dijadikan lahan untuk mencari ikan. Tampak beberapa warga asyik menangkul dan memancing ikan. Selain itu anak-anak juga mandi-mandi dan mencari belut di air banjir tersebut. Ikan-ikan ini nantinya dijual warga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oh ikan tuh, sekarang dapatlah 4 kilo, 5 kilo. Sekilas 10 ribu. Tapi kalau aja air banyak, ya sediasa kan dikit kan kalau aja air banyak, saya banyak. Sampai dapat 500-an. 100 ribu. Wuh, banyak ya. Suji Mahayanti, Jambi TV.